Baik pemirsa, kita awali market opening dengan mencermati informasi seputar pergerakan bursa dunia dalam kilas global berikut ini. Ya, bursa ekuitas Wall Street berakhir sedikit di atas garis datar pada Selasa, di mana investor mempertimbangkan imbal hasil yang lebih tinggi kemungkinan dari stimulus dan gejolak politik di Washington. Ya pemirsa, pelumahan saham raksasa teknologi membuat pergerakan sesi Selasa agak tertahan ya. Beberapa perusahaan media sosial menanggungkan atau melarang Trump dari platform mereka dan hal ini dinilai menekan saham mereka. Twitter, anjelok hingga 2,4% pada sesi Selasa dan berosot 8,6% pada minggu ini. Facebook, kehilangan 6,2% pada pekan ini. Namun demikian, saham Goldman Sachs ini melambung 2,9% untuk memimpin Dow lebih tinggi. JP Morgan Chase, kemudian Bank of America juga masing-masing naik 1,6% dan 1,8%. Sementara Charles Schwab ini melejit 1,6% dan mencapai level tertingginya di sepanjang masa. Ya, kita akan cermati pergerakan bursa Wall Street, di mana Dow Jones Industrial Average naik 0,19% menjadi 31.068. Kemudian Nasdaq Composite Index naik 0,28% menjadi 13.072. Kemudian S&P 500 naik 1,58 poin atau sekitar 0,04% di level 3.801.